1, 2, 3, come on! Halo, selamat pagi semuanya Anak-anak kawasanam, apa kabar kalian Pagi hari ini, semuanya masih semangat? Oke, kawasanam harus semangat ya Nah, anak-anak kawasanam Untuk pagi hari ini Di hari 1 pada jam pembelajaran kedua Itu adalah tik Nah, pagi hari ini Kita akan melanjutkan pelajaran kita Oke, ibu kasih tau ya Kalau hari ini ibu tidak di ruang komputer lagi Karena kita akan membahas soal Yang ada di halaman 51 sampai 53 Oke, pagi hari ini Ibu akan kasih tugas sama kalian Tugas kalian itu adalah di bagian kedua Soal esai disitu ada 5 nomor Itu yang kalian kerjakan Nah, nanti kita akan membahas bagian pertama Yang pilih anda ya Untuk prakteknya Mungkin nanti pertemuan berikutnya Baru kita praktek lagi Kita bahas soal dulu ya Oke, anak-anak kelas 6 Disitu sudah ada rangkuman materi Dari materi kita tentang bab 3 ini Yaitu Fungsi Statistika pada Excel Ya, tentunya kalian sudah tahu Karena kemarin ibu sambil menjelaskan Sambil mempraktekan kemarin Jadi, kalau benar-benar kalian mengikuti videonya Video pembelajarannya pasti sudah paham Oke, anak-anak kelas 6 Lanjut saja ya Kita membahas Soal pilihan ganda Untuk bab 3 Di uji kemumpulan halaman 51 sampai 52 Oke, perhatikan soalnya Nah, saya perhatikan Nomor 1 berbunyi Diagram yang menggambarkan data-data angka Disebut apa? Diagram yang menggambarkan data-data angka Disebut apa? Apakah bagan, tabel, grafik, atau presentasi Nah, yang betul adalah grafik Grafik itu diagram yang menggambarkan data-data angka Kalau kamu membuat suatu grafik itu Lebih mudah kamu lihat Data angkanya Misalnya, data angka Data nilai kamu pada semester 1 itu lebih mudah Nah, coba perhatikan Untuk soal nomor 2 Untuk menambahkan gambar yang telah tersedia di Microsoft Excel Dapat digunakan icon Nah, ayo Anak-anak kelas 6 ini Di pertemuan-pertemuan sebelumnya pun Ibu sudah jelaskan ya Bahwa pilihan untuk memasukkan gambar Baik itu di Word PowerPoint atau Excel Itu ada dua ya Pilihannya ada Clipart atau Feature Nah, kalau Clipart itu Menyesikkan gambar ke dalam Microsoft Excel Dengan menggunakan gambar yang sudah disediakan oleh aplikasi tersebut Nah, kalau Feature itu berarti kita menyesikkan gambar sendiri yang kita buat Atau yang kita ambil sendiri ya Nah, yang betul disitu adalah Yang telah tersedia di Microsoft Excel Ibu sudah katakan tadi bahwa Clipart itu adalah Menyesikkan gambar dengan menggunakan gambar yang telah tersedia oleh Microsoft Excel Jadi, yang benar adalah bagian A Oke, kita lanjut Nomor 3 Nomor 3 Oke, ini tentang icon Tahu kalian apa perbedaan icon dan menu? Harus kalian tahu ya Kalau menu itu adalah bentuk menu pada komputer yang diwakili oleh tulisannya Kalau icon itu diwakili oleh gambar Nah, di menu itu ada icon Kamu klik menu pasti disitu semua ada icon-icon Icon-icon itu membuat tentang gambar Nah, coba perhatikan Untuk soal nomor 3 Tentang icon picture Ada di tab apa? Ada home, file, formula, dan insert Icon picture Nah, kalau kita menyesikkan itu berarti semuanya ada di tab menu Insert Jadi, pilihan yang benar adalah bagian D Oke Nah, nomor 4 Untuk mengisipkan gambar yang kita buat sendiri Ya, yang kita buat sendiri Atau diperoleh dari tempat lain yang dapat digunakan Itu menggunakan icon apa? Tadi ibu sudah jelaskan Untuk mengisipkan gambar itu ada dua pilihan Cuma perbedaannya ada Nah, kalau itu gambar yang kita buat sendiri Itu menggunakan icon yang mana? Apakah bagian A, B, C, atau D? Kalau bagian D itu adalah shape Ya, kalau kita menyesikkan bentuk ke dalam Microsoft Excel Lembar kerja Microsoft Excel Kalau bagian A, pasti kalian sudah tahu Itu adalah grafik atau chart Nah, yang benar ini antara bagian B dan C Bagian C itu adalah clip art Kalau bagian B adalah shape chart Tadi ibu sudah jelaskan Kalau gambar itu sendiri itu menggunakan icon Jadi yang betul adalah bagian D Sekarang nomor 5 Apa nama icon di samping? Kalau perhatikan icon tersebut Ini namanya icon apa? Apakah smart art, clip art, picture, atau chat Nah, ini namanya chat Kalau smart art itu untuk bagian-bagian ya Nah, jadi yang benar adalah bagian D Oke, lanjut nomor 6 Untuk menghitung rata-rata Ini, gampang sekali ya Untuk menghitung rata-rata Dalam suatu range Dibinakan fungsi yang mana? Mode Median Average Atau Min Untuk menghitung nilai rata-rata Yuk Untuk menghitung nilai rata-rata Itu adalah bagian C Average Pasti kalian ingat ya Oke, mantap Nomor 7 Simbol pagar pada cell Mempunyai arti apa? Kalau kamu menyetik pada Excel Timbul dalam cell tersebut Ada tanda pagar Itu karena apa? Apakah karena baris kurang tinggi? Atau kolom kurang lebar? Variabel atau data hilang? Yang betul adalah Kolom kurang lebar Jadi, supaya muncul angka yang kamu masukkan Itu kolom dilebarkan Oke Sekarang nomor delapan Penulisan mata uang ada di pilihan apa? Ayo Masih ingat? Kalau kita memasukkan mata uang dalam Excel Kita menggunakan pilihan mana? Apakah currency, accounting, number, atau presenting? Yang betul adalah Kita menggunakan currency Bagian A Oke Nomor 9 Diagram yang termasuk ke dalam bentuk grafik adalah Kemarin ibu sudah jelaskan Bentuk-bentuk diagram itu ada banyak ya Ada diagram pohon Diagram batang Diagram lingkaran dan sebagainya Nah Coba perhatikan soalnya Diagram yang termasuk ke dalam bentuk grafik adalah yang mana? Apakah diagram garis Batang, lingkaran, atau semuanya benar? Nah Anak-anak kalau senang Ini Semua Diagram garis Batang, lingkaran, pohon, garis, dan sebagainya Kemarin itu termasuk semua ke dalam bentuk grafik Jadi Yang ditulis ini adalah Semuanya benar Oke Mantap Nomor terakhir Coba perhatikan Kegunaan grafik Kalian tahu Apa kegunaan dari grafik? Anak-anak kalau senang Hei Tahu enggak? Ya pastinya tahu ya Kalau sudah bisa membuat diagram Atau diagram berlari Pastinya Tahu kegunaannya Ya Nah Kegunaan grafik adalah Apakah hanya sebagai hiasan Supaya Lampar kerjamu pada Microsoft Excel itu Kelihatan Menarik ya Atau apakah pelengkap Hanya sebagai pelengkap dokumen Atau Itu dapat memudahkan kita Untuk membaca informasi Atau File yang kita buat itu Supaya sulit dipahami Ayo Kalau senang Yang mana yang betul disini? Apakah kamu gunakan hanya sebagai hiasan atau apa? Nah Yang betul adalah Memudahkan kita untuk membaca informasi Ya Itu pilihan yang benar Jadi kegunaan grafik Itu untuk memudahkan kita Dalam membaca sebuah informasi Yang kita buat dalam Excel Oke Anak-anak kalau senang Itu ya pembahasan soal kita hari ini Kemudian Ibu sedikit tegankan Disini Penggunaan fungsi ya Dalam suatu range Kamu harus tahu Kalau sum Itu berarti menghitung jumlah keseluruhan Kemudian Average Itu untuk menghitung jumlah Atau nilai rata-rata Kemudian Mi Itu menghitung nilai terkecil Max Itu menghitung nilai terbesar Kemudian Modus itu Atau mode Mencari Data yang paling banyak muncul Dalam satu range Kemudian Media Mencari Nilai Tengah Dari data yang nilai Jadi Diurutkan dulu Baru kita mencari nilai tengah Ya Oke Anak-anak kalau senang Sudah paham Tentang Microsoft Excel Ya Memulai Microsoft Excel Kemudian Mengisipkan Diagram Pada Microsoft Excel Nah itu yang paling Kita Pahami Di bab 3 ini ya Memasukkan diagram Dan gambar Kalau gambar Ibu rasa Kalian sudah bisa Karena itu dari Microsoft Word Sudah bisa ya Tabel Karena di Microsoft Excel ini Sudah banyak Tentang tabel Jadi sudah paham ya Karena dalam Microsoft Excel Kalau kita tidak Beri tabel Itu Seperti Word jadinya Meskipun Kamu melihat Lembar kerjanya itu Sudah Dalam bentuk tabel Tapi kalau kamu tidak beri lagi Itu Akan Kosong Oke Anak-anak kelas 6 Coba dikerjakan ya Bukan mencoba Tapi harus dikerjakan Coba kerjakan Tugasmu di halaman 53 5 nomor itu Kerjakan di buku Tugasmu Dan kirimkan Pagi hari ini Ya Oke Sekian dari Untuk pagi hari ini Ibu ucapkan Selamat pagi Tetap jaga Kesehatan di rumah Dadah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih sudah menonton!